Kopi, teh, dan makanan ringan buatan Indonesia ini go internasional. Produk-produk ini dipamerkan di Kazan, Republik Tatarstan. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dubus RI untuk Rusia, Wahid Supriyadi, datang untuk memberiakan Kazan Summit 2019 bersama 50 perwakilan negara lain Rabu kemarin. Keikut sertaan Indonesia di sini pertama kalinya lho. Dan gak disangka, sejak hari pertama, stand produk Indonesia berhasil memikat minat warga asing yang datang. Mayoritas pengunjung adalah pengusaha lokal maupun asing. Namun, ada pula masyarakat umum. Selain pameran produk, ada juga seminar yang digelar di conference hall dengan pembicara dari berbagai kalangan. Pameran ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Mulai Rabu kemarin hingga Jumat 26 April. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.